Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji syukur kadirat Allah SWT Atas segala limpahan rahmat dan karunianya Khususnya nimat sehat sehingga kita dapat beraktivitas Dan melakukan seminar proposal secara virtual Secara paralel atas nama tiga mahasiswa Yang pertama Yuyun Febriani NPM 15-110-0180 Dengan judul Proportal Pengembangan game edukasi Who wants to be a millionaire Berbasis Android Sebagai pendukung pembelajaran IPA Pada materi sistem pencernaan kelas 8 Di SMP Negeri 35 Bandar Lampung Yang kedua Suma Elbita NPM 15-110-01-63 Dengan judul Proposal Pengembangan media education game world search puzzle Berbasis Android Di SMA Negeri 3 Bandar Lampung Ketiga mahasiswa di bawah bimbingan Bapak Fredi Gandaputra MPD Dan Ibu Aryani Dwi Kesumawadani MPD Tim seminar hari ini Saya selaku ketua Bapak Akbar Handoko MPD Sekretaris Ibu Nuh Batul Bidayati HK MPD Pembahas Utama Serta pembahas pendamping satu Dan pendamping kedua Adalah pembimbing ke satu dan kedua Yang telah disebutkan tadi Untuk mengawali acara ini Mari bersama kita melapas Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Baik Pada sesi selanjutnya Yuyun, Suma, dan Sintia Masing-masing diberikan waktu 7 menit Untuk menyampaikan Pokok-pokok pemikirannya Tentang penelitian Diawali dengan Yuyun Diversilahkan Baik Terima kasih kepada Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI Selaku ketua sidang proposal Pada pagi hari ini Terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu dosen Selaku tim seminar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang terhormat Bapak Dr. Eko Kuswanto MSI Sebagai ketua sidang Bapak Akbar Handoko MPD Selaku sekretaris Ibu Nukbatu Bidayati MPD Selaku pembahas utama Bapak Predi Ganda Putra MPD Selaku dosen pembimbing satu Dan Ibu Aryani Dwi Kesumawardani Selaku pembimbing kedua Berkenalkan Nama saya Yuyun Febriani Dengan NPM 1511-06-01-80 Dengan judul proposal Pengembangan game edukasi WoW One A To Be Millionaire Berbasis Android Sebagai pendukung pembelajaran IPA Pada materi sistem pencernaan Kelas 8 di SMA 35 Bandar Lampung Pendidikan merupakan timbal balik Antara pendidik dan peserta didik Untuk mencapai tujuan pembelajaran Untuk meningkatkan motor pendidikan Yang tinggi perlu adanya Pemanfaatan teknologi Melalui teknologi proses pembelajaran Tidak lagi terbatas ruang dan waktu Teknologi memiliki posisi penting Dalam perkembangan pendidikan saat ini Melalui media pembelajaran Media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi Sebagai sarana komunikasi Antara pendidik dengan peserta didik Menjadi salah satu inovasi Sebagai media pembelajaran jarak jauh Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Maka diperlukan media pembelajaran Berbasis Android Game merupakan salah satu media Yang memanfaatkan teknologi Game sangat dibanyak diminati pada umumnya Game hanya memperoleh kesenangan semata Namun dengan kemajuan teknologi saat ini Berbagai macam game telah tercipta Tidak hanya untuk tujuan kesenangan Namun juga dapat dimanfaatkan Sebagai media pembelajaran Yang dikenal dengan game edukasi Game edukasi merupakan Salah satu media Salah satu media permainan Yang berisi cakupan materi Pembelajaran yang dikunangkan Untuk mengarahkan siswa Dalam proses pembelajaran yang menyenangkan Game edukasi One to be millionaire Yang mana di dalamnya terdapat tantangan Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Berupa quiz Untuk itu Saya melakukan pengembangan game edukasi One to be millionaire Berbasis Android Sebagai pendukung pembelajaran IPA Pada materi sistem pencernaan Pencernaan Kelas 8 di SMA 35 Bandar Lampung Ada pun identifikasi masalah Yang pertama Pembelajaran IPA pada materi sistem pencernaan Dianggap masih sulit oleh peserta didik Kemudian peserta didik Lebih suka bermain game Dan media yang digunakan Kurang beragam Batasan masalah Satu Pengembangan produk berupa game edukasi One to be millionaire Berbasis Android Sebagai pendukung pembelajaran IPA Pada materi sistem pencernaan Kelas 8 di SMA 35 Bandar Lampung Kedua Pengembangan media Pembelajaran berupa edukasi Game One One to be millionaire Diuji cobakan dalam pembelajaran IPA Hanya sebatas respon kelayakan Dan kemenarikan dari kualitas media pembelajaran Serta tidak diuji cobakan pengaruhnya Terhadap hasil belajar peserta didik Rumusan masalah Satu Untuk mengetahui bagaimana kelayakan media Yang dikembangkan Dua Bagaimana respon guru dan siswa Terhadap media yang dikembangkan Ada pun tujuannya Satu Untuk mengetahui kelayakan media Yang dikembangkan Dua Untuk mengetahui bagaimana respon guru dan siswa Terhadap media yang dikembangkan Ada pun manfaat penelitian Yang pertama Manfaat untuk meneliti Manfaat siswa Dan untuk manfaat pendidik dan sekolah Konsep pengembangan media Penelitian ini termasuk Klasifikasi penelitian R&D Dengan menggunakan model ADI Ada pun media pembelajaran Adalah alat bantu atau stimulus Yang berkursi untuk menyampaikan pesan pembelajaran Dan game edukasi Merupakan salah satu Bentuk game Yang dapat digunakan Untuk menunjang proses pembelajaran Secara lebih menyenangkan Dan WoW wants to be a millionaire Merupakan Sebuah kuis Yang didalamnya terdapat Pertanyaan-pertanyaan Berupa pilihan ganda Penggunaan Wants to be millionaire Siswa dapat mengerjakan Soal-soal yang diberikan guru Melalui Melalui game Ada pun analisis kebutuhan Melakukan Analisis kebutuhan Kemudian melakukan pengembangan produk Setelah melakukan pengembangan produk Maka akan divalidasikan Media dengan kriteria layak Belum layak dikatakan Media yang belum dikatakan layak Maka akan diperbaharui sesuai saran Dan media yang dikatakan layak Akan disiap digunakan Atau diujicobakan Kepada peserta didik Yang Metode penelitian Metode penelitian ini Dilakukan Di SMA 35 Bandar Rampung Kelas 8 Pelaksanaan Dimulai dari tahap persiapan Hingga pengembangan Dimulai dari tahun ajaran 2001 dan 2022 Karakteristik sasaran Di kelas 8 SMP 35 Bandar Rampung Yang sudah memiliki fasilitas smartphone Metode pendekatan Dan metode penelitian Menggunakan model ADI Yang mana model ADI ini Memiliki 5 tahapan Analisis Design Development Implementation Dan evaluasi Dan teknik pengumpulan data Di sini menggunakan Wawancara Angket Dan dokumentasi Instrumen penelitian Terdiri dari lembar validasi Yang mana Terdiri dari 3 Lembar validasi materi Lembar validasi media Dan lembar validasi bahasa Serta lembar angket Yang terdiri dari 2 pendidik Dan peserta didik Ada pun Teknik analisis data Analisis data Pada penelitian ini Menggunakan skala Menurut Likert Yaitu menggunakan skala 1 Sampai skala 4 Yang membamparkan Hasil pengembangan produk Ada pun Persentase jawaban validator Menggunakan rumus P sama dengan X bar P per N Dikali 100% Dan untuk Persentase jawaban Keseluruhan Responden menggunakan Rumus P sama dengan S per N Dikali 100% Dan untuk Mengetahui Inprestasi kelayakan Media dari validator Aturan pemberian skor Dan kriteria Interprestasi kelayakan Produk dapat dikatakan Baik apabila Persentasenya Di atas 60% Dan untuk Mengetahui Interprestasi kemenarikan Media dari Pendidik dan Peserta didik Aturan pemberian skor Kriteria Interprestasi kemenarikan Produk dapat dikatakan Baik apabila Persentasenya Di atas 60% Sekian Persentasi dari saya Saya kembalikan kepada Bapak Dokter Eko Kuswanto Sebagai ketua sidang Baik Selanjutnya Suma Silakan Baik Baik Skip Sintia Sintia Dwiqis Dipersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang terhormat Bapak Dokter Eko Kuswanto MPD Selaku ketua sidang Yang saya hormati Bapak Akbar Handoko MPD Selaku Sekretaris Ibu Nubatul Bidayati Haka MPD Selaku Pembahas Utama Bapak Prediganda Kutra MPD Selaku Pembahas Pendantin Satu Dan Ibu Aryani Dwi Kesumawa Dani MPD Selaku Pembahas Pendantin Dua Ijinkan Saya Memperkenalkan Nama Saya Cynthia Dwiqis NPM 18 11 06 00 34 Di sini Saya Akan Menyampaikan Atau Mempresentasikan Proposal Saya Yang Berjudul Penerapan Media At Modo Dan Self-regulated Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Tari D Kelas 11 SMA Negeri 3 Bandar Lampung Bab Satu Pandahuluan Ada Pendegasan Dudul Yang Pertama Penerapan Kedua Media Ketiga Etmodo Keempat Self-regulated Learning Kelima Kemampuan Pemecahan Masalah Latar Belakang Di dunia Ini Ada Beberapa Hal Yang Sangat Penting Dalam Memajukan Berbagai Kehidupan Berbangsa Dan Negara Salah Satunya Melalui Pendidikan Pendidikan Ini Menjadi Sebuah Proses Pembelajaran Yang Melibatkan Tiga Renah Yaitu Kognitif Afektif Dan Psikomotorik Seperti yang Kita Ketahui Bahwa Semakin Tinggi Pendidikan Seseorang Maka Semakin Banyak Ilmu Pengetahuan Yang Diperolehnya Serta Semakin Dihargai Dan Dihormati Berdasarkan Hasil Peratan Penyitian Yang Telah Dilakukan Diketahui Bahwa Kemampuan Pemeriksaan Masalah Peserta Didik Masih Rendah Sebab Dari Empat Indikator Kemampuan Pemeriksaan Masalah Peserta Didik Sema 3 Bandar Lampung Rendahnya Kemampuan Pemeriksaan Masalah Pada Peserta Didik Dikarenakan Pembelajaran Yang Kurang Efektif Sekolah Tersebut Menggunakan Media Pembelajaran Berupa Google Classroom Dan Teams Hampir 30% Dari Jumlah Peserta Didik Tidak Pernah Mengikuti Pembelajaran Dengan Media Tersebut Dan Ketika Diminta Untuk Mengikuti Pembelajaran Banyak Peserta Didik Yang Beralasan Serta Tidak Mengerjakan Tugas Identifikasi Dan Batasan Masalah Identifikasi Yang Pertama Rendahnya Kemampuan Pemuncahan Masalah Biologi Siswa Kedua Media Pembelajaran Yang Digunakan Di Sekolah Tersebut Ialah Google Classroom Dan Teams Ketiga Rendahnya Self-regulated Learning Peserta Didik Batasan Yang Pertama Penelitian Hanya Dilakukan Pada Peserta Didik Kelas SMA 3 Bandar Lampung Kedua Media Pembelajaran Yang Digunakan Berbasis Media Edmodo Terhadap Kemampuan Pemuncahan Masalah Dengan Materi Jaringan Tumbuhan Ketiga Self-regulated Learning Siswa Terhadap Kemampuan Pemuncahan Masalah Rumusan Masalah Yang Pertama Apakah Terdapat Tengaruh Dalam Penerapan Media Edmodo Terhadap Kemampuan Pemuncahan Masalah Pada Pasertada Diklas SMA 3 Bandar Lampung Kedua Kemampuan Pemuncahan Masalah Pada Peserta Diklas SMA 3 Bandar Lampung Ketiga Apakah Terdapat Interaksi Dalam Penerapan Media Edmodo Dan Self-regulated Learning Dengan Kategori Tinggi Sedang Rendah Terhadap Kemampuan Pemuncahan Masalah Peserta Diklas SMA 3 Bandar Lampung Tujuan Penelitian Pertama Mengetahui Pengaruh Penerapan Media Edmodo Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Peserta Diklas SMA 3 Bandar Lampung Kedua Mengetahui Pengaruh Self-regulated Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Pada Peserta Diklas SMA 3 Bandar Lampung Ketiga Mengetahui Interaksi Dalam Penerapan Media Edmodo Dan Self-regulated Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Diklas SMA 3 Bandar Lampung Manfaat Penelitian Ada Dua Yaitu Manfaat Teoretis Dan Manfaat Praktis Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relapan Yang Pertama Penelitian Yang Dilakon Oleh Hanifah Nanang Supriyadi Dan Rini Widya Suti Yang Berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Learning Berbantuan Media Pembelajaran Edmodo Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Serta Dik Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Learning Berbantuan Edmodo Terhadap Kemampuan Pembelajaran Masalah Matematis Serta Dik Kedua Penelitian Yang Dilakuan Oleh Indah Lestari Yuan Angini Dan Nailizar Dengan Judul Pengaruh Model Pembelajaran Situation Based Learning Dan Kemadiran Belajar Terhadap Pemampuan Pembelajaran Masalah Matematis Hasil Dari Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Model Pembelajaran Situation Based Learning Dan Kemadiran Belajar Berpengaruh Terhadap Kemampuan Pembelajaran Masalah Matematis Sistematika Penulisan Itu ada Bab Satu Pendahuluan Bab Dua Landasan Teori Dan Pembelajaran Hipotesis Bab Tiga Metode Penelitian Bab Kedua Yaitu Ada Teori Yang Digunakan Yang Pertama Media Pembelajaran Kedua Edmodo Yang Ketiga Self Privileged Learning Yang Keempat Kemampuan Pembelajaran Masalah Dan Yang Kelima Jaringan Tumbuhan Hipotesis Yang Pertama Terdapat Pengaruh Dalam Penerapan Media Edmodo Terhadap Kemampuan Pembelajaran Masalah Pada Persetari Diklas Sebelas SMA Negeri Tiga Bandar Lampung Kedua Terdapat Pengaruh Self Privileged Learning Dengan Kategori Tinggi Sedang Dan Rendah Terhadap Kemampuan Pembelajaran Masalah Beserta Diklas Sebelas SMA Tiga Bandar Lampung Ketiga Terdapat Interaksi Penerapan Media Edmodo Dan Self Regulated Learning Terhadap Kemampuan Pembelajaran Masalah Beserta Diklas Sebelas SMA Tiga Bandar Lampung Bab Tiga Yaitu Metode Penelitian Waktu Dan Tempat Penelitian Waktunya Itu Akan Dersenakan Pada Bulan Agustus Ini Tahun 2021 Tempat SMA Tiga Bandar Lampung Pendekatan Dan Jenis Penelitian Pendekatan Ini Menggunakan Pendekatan Puan Detati Yang Bersifat Through Experimental Design Dengan Desain Yang Digunakan Yaitu Faktorial Design Populasi Sample Dan Teknik Pemumpulan Data Populasinya Ialah Seluruh Peserta Klas Seluruh Peserta Dik Kelas Sebelas IPA SMA Negeri Tiga Bandar Lampung Yang Berjumlah 214 Peserta Dik Sample Yang Digunakan Ialah Dua Kelas Sebelas Sifat Teknik Pemumpulan Data Menggunakan Tes Wancara Angket Dan Dokumentasi Definisi Operational Variable Yaitu Variable Bebas Media Edmodo Dan Self-regulated Learning Dengan Apagoriting Sedang Dan Rendah Variable Terikat Yaitu Menggunakan Kemampuan Pemacahan Masalah Peserta Didi Instrumen Penelitian Yaitu Ada Wancara Tes Berupa Soal SI Angket Dan Tes Kemampuan Teman Cahan Masalah Menggunakan Uji Validitas Uji Taraf Kesukaran Uji Daya Pembeda Soal Dan Uji Reliabilitas Dan Untuk Angket Menggunakan Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas Uji Perasyarat Analisis Yang Pertama Uji Normalitas Yang Digunakan Uji Reliopor Kedua Uji Homogenitas Yang Digunakan Uji Homogenitas Dual Variance Yaitu Uji Fischer Dan Uji Hipotesis Yang Digunakan Yaitu Uji Anova Sekian Presentasi Saya Kembalikan Kepada Bapak Dokter Eko Puswanto MSI Selaku Ketua Sidang Hari Baik Terima Kasih Selanjutnya Suma Elbita Baik Pak Terima Kasih Kepada Bapak Dokter Eko Puswanto MSI Selaku Ketua Sidang Proposa Pada Pagi Hari Ini Terima Kasih Kepada Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Selaku Tim Seminat Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Bapak Dokter Eko Kuswanto MSI Sebagai Ketua Sidang Bapak Akbar Handoko MPD Selaku Sekretaris Ibu Nukbatul Bidayati MPD Selaku Pembahas Utama Ibu Nukbat Bapak Fredi Ganda Putra MPD Selaku Dosen Pembahas I Dan Ibu Ariyani Dwi Kusuma Wardani Selaku Pembimbing Dua Perkenalkan Nama saya Suma Elgita Dengan NPM 15-11-060-163 Saya akan Mempresentasikan Proposal saya Yang berjudul Pengembangan Media Education Game Wars Selaku Basis Android Pada Materi Zad Aditif Dan Zad Aditif Kelas 8 Di SMP Negeri 35 Bandar Lampung Baik Di sini Satu latar belakang Era globalisasi Teknologi dan ilmu pengetahuan Berkembang pesat Teknologi Teknologi dalam pendidikan Menjadikan Pendidikan lebih maju Dan perkembang Kegiatan pembelajaran Tidak lagi terbatas Oleh ruang Dan waktu Melainkan dapat dilakukan Dimana saja Dan kapan saja Kegiatan pembelajaran Juga dengan Memfaatkan teknologi Semakin meningkat Akibat dunia Dilanda pandemi COVID-19 Pendidikan melakukan Pembelajaran jarak jauh Guna mengantisipasi Penyebaran COVID-19 Untuk itu Diperlukannya Media pembelajaran Berbasis Android Karena dapat Mempermudah Akses Karena dapat Dengan mudah Diakses oleh Siapa saja Dan dilakukan Dimana saja Penggunaan Smartphone Android Sering disalahgunakan Oleh peserta didik Lebih sering digunakan Untuk bermain game Perlu media yang tepat Agar peserta didik Tertarik dalam Kegiatan pembelajaran Game bukan suatu Permainan Tanpa manfaat Game dapat dijadikan Sebagai media Pembelajaran Game dan puzzle Memberikan tantangan Yang dapat diselesaikan Sehingga menarik peserta didik Dalam kegiatan pembelajaran Peserta didik juga Lebih aktif Dan memberi respon Untuk itu Saya tertarik Mengembangkan media Education Game Maksud padar Bebasis Android Pada materi Z-additif Dan Z-adiktif Pada materi Z-adiktif Dan adiktif Kelas jelapan Di SMP Negeri 35 Bandar Lapung Selanjutnya Identifikasi masalah Yang pertama Pembelajaran Ipa masih dianggap Sulit Yang kedua Media yang digunakan Dalam proses Kegiatan Pembelajaran Kurang bervariasi Yang ketiga Perserta didik Lebih serupa Bermain game Dan yang keempat Pengembangan media Education Game Maksud padar Bebasis Android Pada materi Z-additif Dan Z-adiktif Kelas jelapan Belum pernah digunakan Di SMP Negeri 35 Bandar Lapung Batasan masalah Ruang rikup Yang akan diceliti Yaitu Pengembangan media Education Game Maksud padar Dalam Pembelajaran Ipa pada materi Z-additif Dan Z-adiktif Di SMP 35 Bandar Lapung Kelas Delapan Yang kedua Pengembangan media Pembelajaran Ini Hanya diujicobakan Pada kelayakan Dan Kemenarikan media Serta tidak Dijicobakan Pengaruhnya Terhadap Hasil belajar Siswa Rumusan masalah Yang pertama Bagaimana Respon Peserta didik Dan pendidik Terhadap Media Pembelajaran Yang dikembangkan Yang kedua Bagaimana Kelayakan Media Pembelajaran Ipa Berupa Education Game Serta Basis Android Yang dikembangkan Tujuan Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Yang pertama Untuk mengetahui Respon pendidik Dan peserta didik Terhadap media Pembelajaran Yang dikembangkan Yang kedua Untuk mengetahui Kelayakan media Pembelajaran Ipa Berupa Education Game Berserbazel Basis Android Pada materi Z-adiktif Dan Z-adiktif Kelas Delapan Di SMP 35 Bandar Lapung Manfaat Penelitiannya Ada tiga Yaitu Bagi siswa Bagi pendidik Dan Bagi sekolah Lanjut Kelandasan Lanjut Kelandasan Teori Di sini Ada dua Penelitian Yang sudah Dilakukan Penelitian pertama Yaitu Dilakukan oleh Siti Nur Jayah Game Worsepazel Dinyatakan layak Dan dinilai Praktis Dipakai Karena mampu Meningkatkan Ketertarikan siswa Yang kedua Penelitian yang dilakukan Oleh Sri Wahyuni Dengan hasil Menunjukkan bahwa Game Worsepazel Dinyatakan Sangat layak Oleh para Ahli Dan oleh Peserta didik Lanjut Ke Bab tiga Bab tiga Di sini Di sini Di sini Pada bab tiga Waktu dan tempat Penelitiannya Tempat penelitiannya Di SMP 35 Bandar Lampung Kelas Jelapan Dan waktu Penelitiannya Pada tahun Ajaran 2020 2021 Karakteristis Salah-salah penelitiannya Yaitu Penelitian ini Dikembangkan Media Pembajaran Education Game Penelitiannya 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 Yaitu Merupakan Kegiatan Usi Sobal Produk Dan Evaluation Yaitu Merupakan Kegiatan Menilai Apakah Setiap Langkah Kegiatan Dan produk Yang telah Dibuat Sudah Sesuai Dengan Spesifikasi Atau Belum Teknik Pengumpulan Data Ada tiga Yaitu Wawancara Angket Dan Dokumentasi Instumen Pengumpulan Data Ada dua Yaitu Lembar Validasi Yang pertama Yaitu Mencakup Validasi Materi Validasi Media Dan Validasi Bahasa Pendidik Dan Angket Peserta Didik Lanjut Ke Teknik Analisis Data Menggunakan Skala Likert Yang pertama Angket Kebutuhan Menggunakan Data Deskriptif Kualitatif Angket Validasi Angket Validasi Berikut Ada Rumus Pengukuran Presentasenya P Presentasi S S Dengan S Skor Komponen Hasil Penelitian Per Jumlah Skor Maksimal Dikali 100% Dan Kemudian Ada Persentase Rata-rata P Sama Dengan Sigma P Atau Jumlah Persentase Per Jumlah Item Pada Angket Dikali 100% Berikut Ada Skor Dan Kriteria Kelayakannya Produk Dinyatakan Layak Apabila Hasil Rata-rata Yang Diperoleh Lebih Dari 60% Selanjutnya Ada Angket Uji Cobor Produk Disini Ada Rumus Persentasenya Sama P Sama Dengan S Skor Komponen Hasil Penelitian Per Jumlah Skor Maksimal Dikali 100% Dan Berikut Ada Skor Dan Kriteria Kelayakannya Produk Dinyatakan Layak Apabila Hasil Rata-rata Yang Diperoleh Lebih Dari 60% Terima Kasih Berikut Sekian Presentasi Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Kembalikan Lagi Kepada Bapak Doktor Eko Kosmanto MSI Selaku Ketua Sidang Hari Baik Terima Kasih Suma Elbita Dan Terima Kasih Kepada Seluruh Mahasiswa Yang Telah Melakukan Presentasi Pemikirannya Tentang Proposal Saya Mulai Dengan Yuyun Febriani Yuyun Mana Iya Pak Ya Yuyun Yuyun Coba Di Eja Lagi Tulisan Yang Yang Bahasa Inggris Suara Yuyun Kecil Kecil Gimana Pak Suaranya Kecil Ya Silahkan Ulang Ulang Wo Wants To Be A Millionaire Oke Nanti Diperbaiki Gini Ya Who Bukan Wo Ya Who Who Wants To Be A Millionaire Who Wants To Be Millionaire Who Wants To Be A Millionaire Who Wants To Be Millionaire Oke Nanti Dilatih Lagi Yuyun Pernahkah Melihat Tayangan Video Acara Who Wants To Be Millionaire Iya Pak Pernah Di Mana Youtube Atau Di TV Di Televisi Pak Oke Apa Saja Isi Dari Who Wants To Be Millionaire Itu Kalau Produk Yang Saya Kembangkan Ini Pertama Terdiri Dari Materi Nah Kemudian Terdiri Dari Beberapa Pertanyaan Atau Berupa Soal Soal Disitu Juga Terdapat Pilihan Bantuan Yang Terdiri Dari Tiga Pilihan Bantuan Dan Kemudian Disitu Terdapat Pilihan Bantuan Tiga Kemudian Jika Bisa Menjawab Pertanyaan Akan Muncul Pertanyaan Selanjutnya Dan Itu Mendapatkan Nilai Yang Lebih Besar Oke Jika Tidak Dia Berhenti Stop Di Permainan Itu Dan Bisa Kembali Lagi Memulai Permainan Yang Baru Oke Saya Masih Ingat Tiga Pilihan Itu Adalah Ask The Audience 50 50 Pun Apprent Iya Pak Ya Itu Tayangan Favorit Saya Makanya Jangan Salah Mengejanya Baik Terima kasih Pak Kemudian Untuk Cynthia Dwiqis Edmodo Apa Pemahaman Cynthia Tentang Edmodo Edmodo Itu Suatu Memudian Yang digunakan Untuk Kebelajaran Yang Memudahkan Juru Dan Sesuai Dimana Di Edmodo Itu Lebih Nih Kota Dan Dia Juga Ada Fitur Untuk Orang Tuanya Jadinya Orang Tua Bisa Mampu Aktifitas Si Anak Oke Edmodo Ini Aplikasi Juga Kan Ya Bisa Kita Modifikasi Ya Nanti Diisi Apa Itu Pertanyaan Pertanyaan Gitu Ya Di Isinya Seperti Material Kayak Berupa PDF Segala Macem Pertanyaan Pertanyaan Juga Media Media E-learning Baik Kemudian Suma Apa Perbedaan Aditif Dan Aditif Baik Pak Saya akan Menjawab Kalau Zad Aditif Itu Zad Yang Terkadung Pada Makanan Untuk Seperti Meningkatkan Cita Rasa Terus Kemenarikan Seperti Itu Pak Tapi Kalau Zad Aditif Itu Zad Yang Dapat Seperti Yang Bila Di Konsumsi Terus Dapat Menimbulkan Satu Contohnya Seperti Narkoba Kopi Dan Lainnya Dapat Menimbulkan Apa Kecanduan Pak Oke Untuk Yang Aditif Itu Ada Satu Kata Yang Hilang Zad Tambahan Ad Itu Ad Dari Bahasa Inggris Ad Jadi Zad Tambahan Pada Makanan Atau Apa Untuk Rasa Atau Pewarna Aditif Kalau Adiktif Yang Menimbulkan Kecanduan Atau Ketagihan Nagis Dan Umumnya Konotasinya Masih buruk Adiktif Ini Untuk Yang Narkoba Narkoba Misalnya Baik Ketiganya Menarik Telah Hadir Di Tengah Kita Ibu Nubatul Bidayati HK MPD Selaku Pembahas Utama Ketiga Mahasiswa Kepada Bu Aidi Diberikan Waktu Panjang Tiga Kali Lima Belas Menit Silahkan Kalau Mau Digunakan Maksimal Silahkan Juga Kalau Kurang Dari Itu Monggo Bu Aidi Terima Kasih Banyak Bapak Pak Ketua Sidang Ibu Arian Berikut Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sintia Suma Yuyun Sehat Alhamdulillah Bu Sehat Sehat Suara Bu Aidi Terdengar Jelas Ya Bu Terdengar Oke Saya Mau Prinsipnya Ngobrol Artinya Nanti Kalau Ada Bahasan Atau Masukan Dari Saya Itu Sifatnya Boleh Dipergunakan Atau Bisa Didiskusikan Dengan Pemimbing Saya Mulai Dari Yuyun Dulu Yuyun Suaranya Nanti Agak Diperbesar Ya Yun Iya Bu Iya Oke Yun Ini Tadi Sudah Sedikit Dibahas Dengan Bapak Ketua Sidang Pak Eko Tentang Medianya Eh Sorry Game Nah Pertanyaan Saya Game Yang Yuyun Kembangkan Ini Apakah Termasuk Media Pembelajaran Iya Bu Nah Jadi Dia Media Pembelajaran Game Ini Kan Biasanya Hanya Digunakan Untuk Mencari Kesenangan Semata Namun Saya Mengembangkan Game Edukasi Want to Want to Be Millionaire Ini Dimasuk Disisitkan Materi Pembelajaran Terutama Pada Materi Sinsen Pencanaan Nah Sehingga Media 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 Saya Kembangkan Ini Bisa Digunakan Sebagai Pendidik Untuk Melakukan Pembelajaran Oke Masuknya Jenis Media Apa Visual Audio Visual Atau Audio Atau Jenis Yang Mana Kalau Kalau Segi Dari sudut Pandang Game Visual Bu Visual Berarti Itu Tidak Ada Bunyi-bunyian Apapun Jadi Hanya Audio Visual Di bab Dua Game Itu Akarnya Dari mana Media Pembelajarannya Itu Diulas Atau Sudah Ada Di Bab Duanya Belum Iya Jadi Kita Sebut Game Game Itu Media Pembelajaran Maka Harus Ada Teori Utamanya Turunannya Dari mana Media Itu Ya Macam Media Apa Ditambahkan Oke Kenapa Sih Idenya Atau Solusinya Itu Adalah Game Tersebut Ada Permasalahan Apa Di Lapangan Loon Nah Karena Bu Situasi Kondisi Pandemi COVID-19 Ini kan Menuntut Pendidik Itu Melakukan Pelajaran Jarak Jauh Yang mana Dibutuhkan Media Pembelajaran Menggunakan Android Dan Media Yang saya Kembangkan Ini Berupa Pengembangan Game Edukasi Wo Once to be Millionaire Kan Berbasis Android Bisa Akses Dimanapun Kemudian Dia bisa digunakan Secara online Dan offline Bu Oke Itu kan dari sudut pandang Kelebihan ya Pertanyaan saya Permasalahan Di lapangan Cuma Hanya Dari Batas Pandemi Saja Kesulitan Peserta Didik Dalam Menyampai Kesulitan Pendidik Dalam Menyampaikan Materi Karena Peserta Didik Merasa Kesulitan Dalam Menerima Pembelajaran Pembelajaran Jarak Jauh Kalau Hanya Menggunakan Lewat Whatsapp Gitu Itu dari mana Yuyun Dapat Standphone Pera penelitian Enggak Pera penelitian Daring Apa Offline Offline Wawancara Pendidik Wawancara Pendidik Peserta Didiknya Hadir Waktu itu Masih Offline Waktu itu Belum PPKM Karena Saya melakukan Itu Waktu Bulan Januari Dan Itu Kebetulan Pendidik Itu Mengkonfirmasi Saya Bahwa Hari itu Ada Beberapa Peserta Didik Yang Ingin Mengumpulkan Tugas Oh Gitu Jadi Diwawancarai Di lapangan Itu Media Yang Dipakai Apa Khusus Untuk Materi Sistem Pencernaan Yang Selama Ini Medianya Apa Hanya Menggunakan Buku Kurikulum 2013 Bu Medianya Itu Hanya Buku Bukan Ajar Iya Bu Selama Daring Selama Daring Gurunya Tidak ada Fasilitas Media Yang Lain Hanya Buku Tok Itu Iya Hanya Buku Itu Aja Bu Makanya Saya Ingin Mengembangkan Produk Berupa Game Ini Sehingga Perserta Didik Itu Tertarik Dalam Pembelajaran Oke Tidak Ngelihat Ngelihat Situasi Penggunaan Media Yang Sebenarnya Apa Sebelumnya Apa Supaya Nanti Ide Solusinya Pakai Game Ini Tepat Nah Pertanyaan Saya Begini Kalau Game Itu kan Sebagai Media Biasanya Media Pendamping Artinya Dalam Proses Pembelajaran Itu Gurunya Biasanya Ada Strategi Pembelajaran Lain Yang Dipakai Nah Nanti Setelah Game Ini Jadi Itu Desainnya Dipakai Hanya Sebagai Pendamping Saja Jadi Pengayaan Di rumah Iya Bu Hanya Buat Pendamping Pembelajaran Pendamping Pembelajaran Oke Materinya Apa Materi Sistem Pencernaan Kenapa Milih Sistem Pencernaan Ada Masalah Apa Karena Materi Sistem Pencernaan Itu Materinya Banyak Bu Jadi Mereka Kalau Cuman Membaca Buku Terkesan Malas Malasan Sehingga Menggunakan Game Ini Banyak Contoh Contoh Soal Soal Pembelajaran Di situ Sehingga Terserta Didik Tertarik Dengan Diadakannya Pertanyaan Pertanyaan Berupa Game Oke Itu Statementnya Yuyun Ada Tidak Relevan Atau Jurnal Pendukung Yang Mengatakan Bahwa Sistem Pencernaan Itu Materinya Banyak Seperti Di papar Kali Yuyun Tadi Ada Tidak Belum Jadi Nanti Ditambahkan Yuyun Kita Memilih Materi Itu Ada Sebab Bukan Karena Pas Kita Penelitian Itu Materinya Bukan Jadi Dianalisis Dulu Karakter Materinya Itu Bagaimana Misalnya Dia Menggambarkan Tentang Sistem Fisiologis Pada Tubuh Manusia Abstrak Tidak Itu Prosesnya Bisa Terlihat Tidak Kalau Tidak Dikover Dengan Video Atau Gambar Misalnya Begitu Itu Dari Seki Sudut Pandang Karakter Materinya Pertanyaan Saya Ada KD Yuyun Kenal KD Kompetensi Kompetensi Dasar Oke Sebutkan KD Berapa Yang Dipakai KD Oke Nah Yun Nih Supaya Nggak Nebak Nebak Ya Yun Artinya Di Begitu Nanti Yuyun Tambahkan Sebelum Ulasan Materi Itu Yang Diulas Ada Kurikulumnya Dulu KD Disebutkan Oke KD Itu Kan Ada Beragam 1 2 3 4 Efektif Kognitif Psicomotorik Dicantumkan Semua Diturunkan Ke Indikator Ya Bu Ini Tau Dari Mana Nanti Kalau Item Pertanyaan Berdasarkan Indikator Nah Sekarang Saya Tanya Dari KD Yuyun Turunkan Ke Indikator Begitu Kan Prinsipnya Ya Indikator Dipergunakan Untuk Membuat Soal Betul Ya Kalau Saya Ngajar Saya Menggunakan Tujuan Pembelajaran Kalau Saya Mau Menilai Saya Menggunakannya Indikator Di Dalam Komponen Pertanyaan Yang Ada Dalam Medianya Yuyun Apakah Sudah Sesuai Dengan Indikator Sudah Sesuai Ya Yang Perlu Ditekankan Nanti Medianya Yuyun Hanya Cuman Bisa Mengakses Kemampuan Tingkat Rendah Saja C1 Dan C2 Karena Saya Cek Itu Di Dalam Storyboard Komponenya Itu Indikator Indikator Yang Yuyun Keluarkan Masih C1 Sama C2 Nah Makanya Bu Aidi Perlu Cross-check KD KD Itu Untuknya Capaian Apa Nanti PR Yuyun Di rumah Yuyun Atau Nanti Proses Bimbingan Dengan Pembimbing Artinya KD Itu Punya KKO Kata Kerja Operasional Cukupkan Itu Sampai Kognitif Berapa Maka Turunkan Ke Indikator Jadi Jadi Nanti Buat Indikator Jangan Asal Kita Cross-check KD Itu Ya Yuyun Ya Ya Baik Bu Oke Nah Tadi Yuyun Udah Bu Yudh mau Tau Keunggulan Game Online Apa Game Game Edukasinya Apa Game Yang Saya Kembangkan Ini Bisa Di Akses Di Secara Online Oke Kemudian Disitu Terdapat Beberapa Soal Yang Disajikan Secara Secara Game Kemudian Untuk B Millionaire Ini Kan Semodel Game Semodel Game Tantangan Yang Mana Dapat Menarik Peserta Didik Untuk Menyikuti Proses Pembelajaran Itu Ya Oke Yudh Gemu Ini Saya Sebut Singkatannya WWTBM Itu Tadi Yang Yang Jadi Risetnya Ini Sudah Punya Trademark Sudah Punya Copyright Punyanya Orang Terus Yuyun Mau Mengembangkan Dari Segi Apa Kalau Biasa Game To be Millionaire Ini Kan Bukan Berupa Disisipkan Materi Pembelajaran Bu Hanya Soal Soal Umum Sama Yun Sama Punyanya Orang Itu Punyanya Orang Yang Sudah Sudah Itu Memang Pertanyaan Pertanyaan Umum Ya Apalagi Lebihnya Coba Media Yuyun Selain Oke Bu Aidi Ini Menambahkan Soal Soal Yang Sifatnya Umum Soal Soal Sifatnya Umum Sama Tidak Dengan Indikator Cocok Tidak Dengan Indikator Lalu Apalagi Lebihnya Apalagi Bedanya Nah Itu Nanti Yang Perlu Yuyun Cari Karena Disini Ada Pertanyaan Yuyun Novolty Risetmu Dengan Yang Sudah Sudah Atau Produkmu Dengan Yang Sudah Ada Itu Apa Maka Dipikirkan Yuyun Ya Itu Sudah Ada Copyrightnya Maka Kamu Harus Punya Pembeda Gitu Yuyun Coba Nanti Dicek Identifikasi Masalah Ya Yuyun Itu Ada Identifikasi Masalah Nomor Dua Ya Peserta Didik Lebih Suka Bermain Game Ada Masalah Disitu Ya Bu Karena Pembelajaran Secara Dari ini Mereka Kan Belajar Melalui Android Mereka Melalui Android Ini Digunakan Kebanyakan Lebih Sering Untuk Bermain Game Bukan Untuk Proses Pembelajaran Nah Yang Yuyun Sebutkan Tadi Itu Gak ada Di Poin Dua Cuman Statement Begini Lebih Suka Bermain Game Apa Masalah Tambahkan Ya Ingat Masalah Itu Game Antara Apa Yang Terjadi Dengan Apa Yang Seharusnya Itu Ditambahkan Atau Direvisi Di Nomor Dua Di Rumusan Masalah Rumusan Masalah Ada Berapa Yun Rumusan Masalahnya Ada Dua Bu Ada Dua Yang Pertama Kelayakan Ya Mengetahui Kelayakan Media Oke Instrumennya Apa Yun Belum Bisa Instrumen Instrumen Itu Rumusan Masalahnya Ada Dua Yang Pertama Yun Mau Mencari Tentang Kelayakan Untuk Mendapatkan Data Kelayakan Itu Saya Butuh Instrumen Apa Atau Yun Butuh Instrumen Apa Validasi Dari Ahli Media Bahasa Dan Ahli Materi Menggunakan Apa Menggunakan Sekalik Yuyun Yuyun kan Memvalidasi Pakar Validasi Ahli Yuyun Memberikan Apa Ke pakar Itu Apa Instrumen Angket 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 Oke Jadi Artinya Rumusan Masalah Yang Pertama Itu Terjawab Dengan Instrumen Angket Yang Kedua Respon Respon Ini Instrumen Apa Yun Angket Juga Bu Respon Juga Angket Pendidik Oke Yuyun Tidak Ada Wawancara Peserta Didik Disini Enggak Bu Kalau Yang Bu Penelitian Nanti Cuma Pakai Angket Angket Oke Respon Guru Saja Yang Dinilai Respon Siswanya Tidak Respon Guru Dan Siswa Bu Iya Jadi Respon Guru Dan Siswa Kan Mengerjakan Angket Yang Dikerjakan Angket Itu Harus Ada Proseknya Maka Tambahkan Dengan Wawancara Itu Yuyun Jangan Lagi Disebutkan Di Medianya SKKD Itu Sudah KTSP 2006 Sekarang Sudah K13 Maka Sebutannya Adalah KI Dan KD Ya Gitu Yuyun Oke Ini rewardnya Tadi kan saya Cek di storyboard Rewardnya Kalau menang Dapat 50 ribu Itu uangnya Dari Yuyun Enggak Bu Itu kan Cuman Di gamenya Nah Nanti kan Terserah di dalam Proses pembelajaran Itu Men Screenshot Dan dimasukkan Ke grup Kelas Gitu Bu Jadi Nanti Uang Yang didapatkan Dalam Permainan Itu Kalau Dia Besar Berarti Dia mendapatkan Nilai yang Besar Gitu Iya Tadinya Bu Idy Pikir Ini Dapat Rekordnya 50 ribu Kalau Yang Dikasih 30 Anak 35 Waduh Gimana Bu gurunya Ini ya Gak Sesuai Sama Honor Nanti Oke Nanti Dijelaskan Ya Nah Terus Di bagian Bikit lagi Nyun Di bagian Kerangka Berpikir Ya Teoretical Model Jadi Kerangka Berpikir Itu bukan Alur penelitian Tapi Adalah Kerangka Konsepmu Yang kamu Pakai Dalam Riset Ya Dibenahi Ini Ingat Yun Oke Lalu Di bab Terakhir Di bab Tiga Yuyun Nyebutin Gini Saya Saya baru dapat Ilmu baru Dari Pendekatan Penelitian Saya Menggunakan Campuran Ya Betul ya Campuran Benar ya Yun Kuanti dan Kuali Iya Disitu ada Mencampuran Pendekatan Campuran Hati-hati Mencampurkan Mixed Method Mixed Method R&D Kuanti Kuali Karena R&D itu Pendekatan yang Berdiri sendiri Kalau dalam Riset edukasi Jadi R&D itu Gerbangnya sendiri Beda sama Kuali Sama Kuanti Sama Mixed Method Jadi nanti Ini dicek lagi Di buku Metodnya Yang benar Apa Itu ya Yun Oke Terima kasih Yun Bu Aidi Langsung ke Sintia Oke Sintia Ya Suara Bu Aidi Jelas Oke Bu Aidi Mau tanya nih Sintia Kan tentang Edmodo Ya Ya Saya pengguna Edmodo Lebih dari Dua tahun Ya Jadi Media Edmodo Ini Bagusnya Ada Koneksi Dengan Orang tua Nah Pertanyaan saya Dalam proses Pembelajaran Nanti Yuyun Yuyun Sintia Mengkoneksikan Pembelajarannya Dengan Orang tua Murid Iya Iya Jadi nanti Ada feedback Khusus dengan Orang tua Ya Orang tua Juga bisa Ikutan Di dalam KPM Bagus Nah Yang kedua Ini Risetnya Kuanty Apa Kualitatif Kuanty Bu Kualitatif Ya Berapa Variable Menggunakan Dua Variable Satu Variable Terikat Mana yang Bebas Yang bebas Edmodo Dan Self-regulated Lermi Yang bebas Yang mana Edmodo Dan Self-regulated Lermi Oke Yang Kemecahan Masalah Kemecahan Masalah Jadi Self-regulasi Itu Ikut juga Andil Dalam Treatment Bukan Yang malah Diukur Iya Ikut Andil Karena Kan tadi Di Hasil Prat Itu Kalau Misalkan Sesuatu Udah disuruh Tapi Dia Nggak Mau Ikut Pembelajaran Oke Ini berarti Nggak Diukur Sintia SLR Itu Nggak Diukur Self-regulasi Learning Sintia Nggak Ukur Tapi Dipakai Bu Buat Nanti Pas Bacaan Masalah Karena Nanti Nanti Ngal Interaksinya Nah Itu Yang saya Tanya Variable Bebas Sama Terikat Ini Dibaca Ulang Di Metode Penelitian Apakah Betul SLR Ini Masuk Variable Bebas Terus Nanti Bisa Diskusikan Dengan Pemilih Bahwa Penggunaan Media Dalam Pembelajaran Itu Sebaiknya Menggunakan Model Pembelajaran Yang digandeng Nah Di judul ini Saya masih kehilangan Bentuk modelnya Sekarang saya mau tanya deh Dalam proses riset nanti Kelas eksperimen Sintia pakai Model Pembelajaran apa? Kemudian Nanti itu Mau pakai Model Pembelajaran Yang diterapkan Di sekolah Tersebut Kelas eksperimen Ya? Iya Apa Modelnya? Inquiry Inquiry Iya Itu ya Oke Kelas kontrolnya Pakai apa? Kelas kontrolnya Menyesuaikan Yang ada sekolah Apa? Demo spesifik Apa bentuk modelnya? Belum tahu Kalau untuk Apa Sintia Menggunakan Model Pembelajaran Oke Statement Satu Tadi ya Tadi Sintia Berbicara begini Sorry Kelas eksperimen Sintia Menggunakan Model Pembelajaran Yang dipakai Biasa di sekolah Saya tanya Bentuknya apa? Model inquiry Ya Itu kelas kontrol ya Oke Sorry Kelas eksperimen Kalau kelas kontrolnya Pakai apa Sintia? Kebalik Bu Yang Maksudnya Yang eksperimen Yang ingin Jadi Kalau yang Kelas kontrol Yang biasa Diterapkan di sekolah Iya Apa? Apa? Kamu lihat RTP-nya Waktu Pra? Tapi Belum Bu Karena Berwawancara Sama Gurunya Ajar Nah Besok Dimintakan Soft file-nya Jadi Supaya Kelihatan Disitu Gurunya Pakai Apa Inquiry Itu berarti Dari kamu Sendiri Bukan dari Sekolah Nah Itu nanti Didiskusikan Dengan Apa Perlu Ditambahkan Di judulnya Gitu Ya Sintia Lalu Di bagian Kata Penerapan Oke Di judul Ada Kata Penerapan Kenapa Pakai Penerapan Kenapa Tidak Pengaruh Karena Saya ingin Menerapkan Menerapkan Penggunaan Media Bu Dan Interaksi Iya Terus pakai Kata Penerapan Ini Medianya Sudah Dipakai Di sekolah Di sekolah Gurunya Pakai Edmodo Enggak Bu Di sekolah Gurunya Pakainya Kelaskan Sama Teams Iya Artinya Ini kan Baru Kalau Baru Dalam Media Itu Penggunaannya Bahasa Depannya Adalah Pengaruh Tapi Ketika Media Sudah Pernah Diterapkan Tapi Diambil Dengan Kombinasi Baru Dari Peneliti Maka Digunakan Kata Penerapan Gitu Kalau Merumuskan Materi Pelajaran Itu Diurai Dulu Kurikulumnya SKD KI Indikatornya Disesuaikan Sama Variable Terika Baru Turun Ke Materi Dari Materinya Karena Dari UIN Maka Masukkan Ayat Al-Quran Tafsir Keterhubungannya Apa Jadi Komplit Gitu Ya Oke Di Bagian Mana Tadi Bagian Di Bagian Bab Tiga Bab Tiga Langsung Ya Cynthia Ya Sin Bab Tiga Itu Hipotesis Matematika Yang Kamu Masukkan Di Bab Dua Itu Di Over Masuk Ke Bab Tiga Karena Sifatnya Adalah Rumus Statistik Itu Di Over Masuk Ke Bab Tiga Lalu Ada Bahasa Begini True Experimental Ini Risetnya True Experiment Iya Ada Kelas Experiment Iya Ada Kelas Control Ada Bukan Memakai Dua Kelas Experimental Sama Control Itu Namanya True Namanya True Ya Kalau True Experimental Oke Saya Tanya Ulang Sample 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 Kamu Ambil Paket Teknik Apa Ini Cluster Random Sample Nah Kalau Cluster Random Sampling Berarti Yang Diacak Adalah Kelasnya Bukan Peserta Didiknya Berbeda Dengan Riset Murni Nah Cek Lagi True Experiment Atau Klasi Experiment Karena Kalau True Experiment Itu Semuanya Dicampur Dulu Baru Dibentuk Kelas Kelas Baru Gitu Kalau Riset Ilmu Pendidikan Anak Autis Terus Anak-anak Berkebutuhan Khususus Boleh pakai True Experiment Karena Kita Tidak Semua Sample Nanti Di Cek Oke Ini Analisisnya Pakai Apa Pakai 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 Ini Analisis Data ya Bu Iya Pakai Apa Itu ya Bu Tes Ya Teknik Analisis Data Pakai Apa Uji Normalitas Sama Homogen Iya Itu Perasyarat Nah Kalau Sudah Normal Homogen Pakai Uji Statistiknya Apa Uji Hipotesisnya Apa Uji T Anova Uji T Anova Yakin Yakin Uji T Uji T Anova Dua Jalur Ada 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 Oke Kita Cek lagi Nanti Uji T Itu Hanya Sebutannya T Independent Dependent Sama Pirate And Wine Sample Kalau Anova Anova Satu Jalur Anova Dua Jalur Tertulisnya Anova Dua Jalur Nah Yang Saya Khawatirkan Disitu Ada Sebutan Mana Ini Faktorial Design Faktorial Design Tapi Judulnya Tidak Mencengingkan Kalau Ada Kata-kata Diksi Ditinjau Dari Baru Anova Dua Jalur Karena Di Faktorial Itu Kamu Menggandakan Tinggi Sedang Rendah Cukup Untuk Yang Self-regulasi Tapi Yang Kemampuan Pemecahan Masalahnya Tidak Kamu Ukur Saran Saya Pakai Saja Uji T Independent Atau Manova Sekalian Nanti Bisa Diskusi Lagi Sama Pak Kredi Atau Bu Aryania Terkait Ini Terima Kasih Sintia Terakhir Suma Suma Tidak Banyak Saya Hanya Tanya KD Bunyi KD 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 Yang Saya Gunakan Sebenar KD Yang Saya Gunakan Sebenarnya Sudah Saya Lampirkan Di RPP KD Yang Saya Gunakan Itu 3.5 Tidak Terbaca Sebentar Saya Cari Tadi Yang Saya Gunakan Yaitu 3.6 Mendeskripsikan Zat Aditif Alami Dan Buatan Dalam Makanan Dan Minuman Segar Dan Dalam Kemasan Dan Zat Adiktif Psikotropika Serta Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Oke Indikatornya Apa Disitu KKU Nya Mendeskripsikan Berarti Dia Cakupan Capaiannya C4 Menganalisis Indikatornya Apa Indikatornya Apa Indikatornya Yang Pertama Mengidentifikasikan Pengertian Zat Aditif Yang Kedua Membedakan Macam-macam Zat Aditif Yang Ketiga Mengidentifikasikan Pengertian Zat Aditif Dan Adiktif Dan Psikotropika Yang Keempat Membedakan Macam-macam Zat Adiktif Yang Kelima Menjelaskan Dampak Negatif Penggunaan Zat Adiktif Dan Yang Pertama Menjelaskan Dampak Negatif Penggunaan Zat Aditif Lalu Yang Keenam Menjelaskan Dampak Negatif Penggunaan Zat Adiktif Dan Psikotropika Oke Itu sudah Capupannya Sampai Analisis Nanti Dicek ulang Itu baru C1 Sampai C3 C4 C4 Dicek ulang Dicek ulang Dari Medianya Suma Suma Medianya Melingkari Kata-kata Itu ada Stake Ada Tingkatannya Stake 1 Tidak Jadi Nanti Waktu saya Jadi Siswa Bagaimana Cara Mengerjakannya Bisa Jelaskan Mengerjakannya Jadi Game saya Ini Bu Mulai Dari Tahap Share Bu Ya Oke Jadi Pertama Di RPP Saya Saya Jelaskan Bahwa Yang pertama Guru Membuat Kelas Grup Di Whatsapp Lalu Seperti Link Dari Game Saya Dimasukkan Ke Grup Berikut Terus Anak-anak Menginstall Aplikasi Saya Terus Setelah Itu Guru Memberikan Waktu Kepada Peserta Didik Untuk Membaca Materi Yang Telah Disediakan Tersebut Lalu Bagi Peserta Didik Yang Kurang Mengerti Dengan Materi Yang Tertera Tersebut Bisa Langsung Ditanyakan Mengelalui Diskusi Di Grup Seperti itu Bu Setelah 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 Selesai Peserta Didik Mengerjakan Soal Yang Telah Disediakan Bu Jadi Di Situ Pertama Login Dulu Di Situ Bisa Memasukkan Nama Dan Kelas Jadi Bu Di Sini Tidak Saya Jelaskan Beberapa Soalnya Jadi Di Game Saya Ada 10 Soal Bu Jadi Pertama Keluar Soal Pertama Terus Berikut Ada Worset Puzzlenya Terus Dicari Jawabannya Ketika Jawabannya Itu Benar Jawabannya Akan Bu Warna Hijau Dan Jika Jawabannya Salah Jawabannya Akan Bu Warna Merah Nah Setelah Itu Kita Lanjut Ke Next Soal Selanjutnya Begitu Juga Seterusnya Ada Soal Kedua Ada Worset Puzzlenya Terus Diisi Kalau Benar Dia Warna Hijau Kalau Salah Warna Merah Terus Setelah Itu Sampai Terakhir Ke Soal 10 Dari 10 Soal Itu Oke Suma Dari 10 Soal Suma Santungkan Dalam Media Itu 10 Ini Sudah Terwakil Indikator 10 Soal Kalau Saya Mengerjakan Sudah Bu Tapi Sepertinya Deskripsikan Belum Nah Iya Jadi gini Suma Prinsipnya Medianya Suma Ini Ada Pertanyaan Kalau Saya Mau Buat Soal Evaluasi Berarti Saya Dari Mana Rumpun Turunan Soalnya Itu Dari Indikator Indikator Itu Nanti Terwakil Dalam Soalnya Supaya Nanti Harus Ada Prosesnya Tanyaan Pertama Ini Tidak Banyak Yang Jawab Benar Berarti Ini Harus Ada Proses Pembelajaran Ulang Untuk Guru Karena Ini Tidak Tercapai Indikator Oke Nah Tahapan Suma R&D-nya Sampai Tahapan Apa Suma R&D-nya Semua 5 tahap Dari Tahapan EDI Semuanya Dilakukan Semuanya Dilakukan Oke Hanya Sampai Uji Tidak Sampai Uji Sampai Uji Efektivitas Hanya Sampai Uji Terima Kasih Teman Teman Rekan Semoga Lancar Resetnya Yuyun Sintia Sama Suma Terima Masih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Nubatul Bidaya THK MPD Saran Masukan Untuk Ketiga Mahasiswa Sempul Hari ini Mohon Dicatat Direvisi Dan Lakukan Perbaikan Sebelum Turun Kelapangan Baik Selanjutnya Telah hadir Di tengah kita Juga Ibu Ariyani Dwi Kesumawa Dari MPD Selaku Pembahas Pendamping Kedua Kepada Ibu Ariyani Diberikan Waktu Tiga Kali Delapan Menit Silahkan Bu Baik Bapak Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Ijin Kepada Bapak Eko Kuswanto Kepada Bu Nuk Batul Bidayah Pihaka Dan Pak Akbar Hanoko Untuk Ketiganya Selamat Sudah Memasuki Sampai Tahap Seminar Proposal Untuk Sintia Dwi Kis Suma Elbita Dan Yuyun Terima kasih Bu Ketiganya Ini Pembimbing Bintangnya Saya Atau Pak Freddy Saya lupa Pak Freddy Sintia Sintia Juga Pak Freddy Yang Pembimbing Oke Siapapun Pembimbing Bintangnya Tetap Saja Anak Dari Pak Freddy Dan Saya Untuk Suma Dan Yuyun Pesan Ibu Yang Pertama Kalian Ini Kan Adalah Angkatan 2015 Ya Oke Ibu Mohon Jangan Sampai Ngilang-ngilang Lagi Karena Terakhir Saya ACS Seminar Proposal Itu Kan Pada Bulan April Sudah Banyak Waktu Yang Kamu Buang Dari Bulan April Baru Bisa Sempro Di Bulan Agustus Eh Agustus Sayang Banget Seharusnya Kalian Sudah Bisa Mungkin Sudah Penelitian Seharusnya Jangan Buang Lagi Kesempatan Kesempatan Itu Karena Sudah Angkatan 15 Waktunya Tidak Banyak Karena Sebelum Larinya Ke Ibu Kalian Sudah Sempat Ganti Pembimbing Jadi Mohon Jangan Setelah Ini Segera Lakukan Repisi Ke Pembahas Utama Ke Kami Kemudian Nanti Lanjutkan Untuk Tahap Penelitian Kemudian Kejar Secepat Mungkin Untuk Sampai Bisa Munakosa Segera Selesaikan Medianya Jika Belum Selesai Kalau Memang Sudah Segera Atau Ada Tambahan Masukan Tadi Segera Diperbaiki Itu saja Buat Suma Sama Yuyun Penting Semangat Sintia Sintia Angkatan 18 Sintia Selamat Angkatan 18 Sudah Bisa Seminar Proposal Tapi Untuk Kedepannya Agar Lebih Baik Lagi Untuk Memperbaiki Hasil Dari Proposalnya Sintia Itu Jadi Biar Ada Keterbaruannya Gitu Oke Untuk Yuyun Dan Yuyun Dulu Yuyun Silahkan Cek Susunan Susunan Pembuatan Proposalnya Yuyun Ini Sudah Berdasarkan Panduan Terbaru Terbaru Belum Insya Sudah Bu Ikutin Panduan Yang Dikirim Oke Nanti Diperbaiki Cara Penulisannya Seperti Apa sih Seperti Daftar Gambar Daftar Table Di Di mana Namanya Di Daftar Table Daftar Gambar Kayak Table 2.1 Itu Seharusnya Setelah 2.1 Itu Bukan Titik 2 Cek Panduan Terbaru Di Daftar Table Dan Daftar Gambar Itu Sama Aja Nanti Gak Ada Titik 2 Setelah Table 2 Misalnya Table 2.1 Sampingnya Titik 2 Baru Judul Besarnya Itu Gak Ada Titik 2 Kemudian Kalau Untuk Untuk Di Bab 1 Untuk Di Pendahuluan Itu Kan Saya Lihat Banyak Sekali Di Di latar Belakang Masalah Kamu Itu Kayak Kamu Mengutip Antar Paragraf Itu Sedikit Sedikit Sedangkan Yang kamu Kutip Itu Gak Ada Sumbernya Padahal Kan Yang Baik Itu Adalah Ketika Kamu Berbicara Kamu Kutip Itu Pasti Ada Putnotenya Yang Kamu Katakan Itu Harus Ada Sumbernya Buat Sintia Buat Suma Dan Buat Yuyun Ketiganya Setiap Yang Kalian Ambil Yang Kalian Kutip Seharusnya Ada Sumbernya Sebaiknya Gitu Ini Ada Yang Di Latar Belakang Pembelajaran Sangat Dibutuhkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Pembelajaran Yang Baik Akan Menghasilkan Hal Yang Baik Terutama Dalam Dunia Pendidikan Salah Satu Pembelajaran Di Terus Kamu Lanjutkan Lagi Era Sekarang Ini Teknologi Membuat Paragraf Lagi Gitu Gitu Gak Boleh Seharusnya Digabungkan Aja Atau Memang Mau Dihilangkan Yang Penting Setiap Apa Yang Kamu Kamu Ambil Harus Dikutip Hasil Sumbernya Sumber Dari Mana Sama Tadi Punyanya Si Suma Juga Sama Yang Saya Heran Antara Yuyun Dan Suma Saya Gak Tahu Mana Yang Saling Mengutip Mana Yang Saling Meng-copy Paste Saya Gak Paham Tapi Proposal Yuyun Sama Suma Di latar Belakangnya Mirip Hampir Sama Kalau Yang Saya Saya Cek Cuma Di latar Belakang Tapi Gak Tahu Kalau Ke Dalam Bab Tiga Saya Gak Paham Di latar Belakang Di Mana Di Pinjauan Pustaka Di bab Dua Saya Gak Cek Tapi Kalau Yang Di latar Belakang Kan Ketauan Banget Itu Ada Kesamaan Antara Suma Dan Yuyun Terutama Salaman Berapa Tadi Oh Ada Kata-kata Yang Mirip Coba Cek Antara Suma Dan Yuyun Nah Itu Gak Boleh Sama Kayak Gitu Kan Banyak Kalau Mau Mencari Latar Belak Apalagi Kalian Ini Juga Sama Sama Penelitian Di SMP 35 Cari Yang Lain Jangan Sama Kayak Gitu Nanti Plagian Oke Tadi Saya catat Tapi Saya Lupa Ada Beberapa Paragraf Yang Sama Dengan Yang Punya Entah Punya Suma Entah Punya Yuyun Pokoknya Antara Keduanya Kalian Sama Kemudian Untuk Waktu Penelitian Waktu Penelitian Itu Kalian Penelitian Rencananya Kemarin Itu Di bulan Apa Penelitian Kita Di Bulan Nggak Dicantumkan Bulan Ya Bu Nggak Dicantumkan Bulannya Tapi Dicantumkan Tahunnya Ya Tahunnya Itu Masih 2020 2021 2021 Belum Diganti Ya Seharusnya Diganti Nanti Diganti Sudah Habis Berarti Kan Dia Masuk 2021 2022 Ya Eh Cynthia Sudah Bener Apa Belum Ya Maaf Ya Di Rumah Ibu Lagi Ada Suara Suara Mungkin Ada Yang Menggoreng Jadi Saya Mohon Maaf Kalau Kedengeran Oke Untuk Pada Satuan Cara Satra Oke Pada Saat Prap Penelitian Kemarin Itu Wawancara Yang Saya Lihat Itu Hanya Wawancara Peserta Dikah Atau Ada Wawancara Guru Ada Wawancara Guru Ada Wawancara Guru Nah Pada Saat Oke Oke Kalau Untuk Validasi Validasi Apakah Hanya Validasi Soal Validasi Media Aja Atau Validasi Kepeserta Diri Validasi Soal Untuk Validasi Untuk Validasi Validasi Nanti kan Kalian kan Sebelum penelitian kan Harus melakukan Validasi Nanti Validasinya ini kemana Apa yang Divalidasi Validasi Kalau Materi kan Sama Alimateri Media Sama Alimedia Dan Sama Alibasa Kemudian Untuk Peserta Didik Itu Divalidasi Untuk Kemenarikannya Bu Oke Oke Tadi Pesan dari Yoyun Tadi Dari Bu Aidi Saya Setuju Benar Di Bab Dua Pada Pada Medianya Pada Gim Tadi Turunannya Itu Dari Mana Yang Tadi Yang Sudah Disampaikan Yoyun Tadi Saya Harap Yoyun Mencatat Apakah Masukan Dari Bu Aidi Kemudian Penggunaan Dari Media Itu Yang Sumbernya Dari Mana Proses Pembelajarannya Bagaimana Juga Yoyun Yang Dibicarakan Oleh Bu Aidi Tadi Ya Ya Bu Udah Saya Catat Bu Oke Nanti Diperbaiki Kemudian Turunan Dari Bab Dua Juga Yang Sebelum Membuat Materi Itu Sebenarnya Kita Harus Mengetahui Karakter Dari Materinya Itu Bagaimana Kemudian Kita Harus Melihat Jurnal Jurnalnya Itu Dari Mana Kemudian Indikatornya Juga Harus Diperhatikan Kemudian KD Nya Juga Harus Diperhatikan KD 1.2.3 Kemudian Nanti Mungkin Kita Rubah Lagi Juga Untuk Medianya Tadi Medianya Ternyata Hanya Kalau Saya Lihat Juga Hanya Indikatornya Hanya C1 Dan C2 Ya 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 Bu C3 Sama C4 Oke Nanti Kita Diskusin Lagi Itu ya Karena Hanya C1 Dan C2 Memang Benar Yang Tadi Bu Aidy Bicarakan Kemudian Untuk 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 Cynthia Untuk Cynthia Gimana ya Untuk Cynthia Ini kan Judul besarnya Tadi Apa Sin? Penerapan Media F-model Dan Self-advoc Terhadap Perempuan Pembacaan Masalah Bentar Bentar Saya Lihat Sintia Oke Untuk Cynthia Cynthia Ini Tadi Saya Memang Masih Bingung Kan Cynthia Itu Menggunakan Variable Terikat Dan Variable Bebas Ya Oke Untuk Tadi Sudah Ditanyakan Oleh Bu Aidy Kenapa Menggunakan Penerapan Kenapa Tidak Pengaruh Saja Jawabannya Apa Karena Kan Ini Adanya Interaksi Terus Terus Kan Tadi Itu Katanya Tadi Ketika Dijawab Sintia Itu Ada Kelas Eksperimen Dan Kelas Kontrol Kenapa Variable Itu Pertamanya Kayak Penerapan Media Ed Modul Dan Self-regulation Learning Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Kenapa Tidak Ditambahkan Kemarin Kenapa Kita Tidak Tambahkan Model Kayak Misalkan Pengaruh Model Pembelajaran Kan Si Sintia Pake Model Inquiry Yang Diterapin Di Eksperimen Pengaruh Model Pembelajaran Inquiry Terus Kamu Tambahin Ditambahin Melalui Media Ed Modul Terhadap Self-regulation Learning Dan Kemampuan Kemecahan Kemecahan Masalah Nanti kita Diskusikan Lagi Ada Perubahan Perubahan Itu Biar Tidak Rancu Terus Untuk Untuk Sumber-sumber Yang dikutip Juga Harus Jelas Terus Penegasan Judulnya Juga Dirapihkan Harus Sesuai Dengan Panduan Jadi Kayak Saya Setuju Dengan Bu Aidi Tadi Media Edmodu Itu Kan Sebuah Media Jadi Kayak Harus Diganding Dengan Apa Kemudian Pas Saat Wawancara Itu Atau Pra Penelitian Itu Apakah Tidak Wawancarai Guru Yang Disana Gak Lebih Dalam Misalkan Saat Wawancara Kamu Gak Dapat Apa Misalkan Hasilnya Apa Hanya Benar-benar Wawancara Atau Kamu Misalkan Dapat Hasil Nilai Ulangan Atau Apa Atau Hanya Wawancara Kalau Kemarin Hanya Wawancara Bu Seperti Tadi Itu Beliau Belum Menunjukkan Nilainya Ya Mungkin Kurang Mendalami Karena Memang Online Sintia Yang Gak Langsung Datang Kesekolah Ini Kesekolahan Bu Tapi Ibunya Belum Memberitahu Nilainya Karena Kan Kalau itu Ibunya Itu Dari Dari Luar Dia Beliau Gak Di Sekolahan Jadinya Beliau Belum Bisa Masih Nilai Oke Nanti Ditambah Kemudian Kalau Untuk Saya Rasa Nanti Kita Perbaiki Juga Bersama Terkait Di Bab Tidak nya Sintia Sintia Cek ya Nanti yang buat Pendekatan Dan jenis penelitian Lagi Yang terkait Metodenya Pendekatannya Desainnya Kok Saya juga Rancu dengan Kata-kata yang Sintia Tulis disitu Di bab Tidak 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 Sintia Nanti Perbaiki Pendekatan Dan jenis Penelitian Ya Kayak Tadi yang Sudah Dibahas Penelitian Ini Bersifat Through Experimental Design Kemudian Faktorial Design Tadi Yang Sudah Dibahas Penguji Utama Itu Nanti Kita Benerin Nah Saya Harapkan Nanti Ketiganya Bisa Bisa Memperbaiki Secepat Mungkin Penguji Utama Kepada Bu Aidy Karena Bu Aidy Bisa Katakan Bu Aidy Itu Adalah Pakar R&D Juga Pengembangan Ini Beliau Memang Pakar Karena Banyak Cutting Cutting Kalian Mungkin Ada Yang Angkatan Suma Dan Yuyun Banyak Yang Memakai Game Android Seperti Ini Lalu Mereka Kembangkan Mungkin Bisa Mencari Referensi Dari Yang Sudah Sudah Kemudian Segera Diperbaiki Buat Kedepannya Dan Intinya Jangan Nilang Kalau Memang Kesulitan Apa Yang Kalian Revisi Ini Kurang Paham Lebih Baik Tanyakan Aja Biar Cepat Daripada Kalian Takut Nanya Kemudian Mandat Ujungnya Nanti Selesai Selesai Kalau Sintia Juga Segera Mungkin Dari Saya Itu Saja Kurang Lebihnya Nanti Kita Bisa Diskusi Barang Saya Akhiri Dan Saya Kembalikan Kepada Pak Eko Bapak Eko Kuswanto Wabillahi Tepik Wawid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Memasak Terima kasih Masukan-masukannya Sintia Suma Dan Yuyun Segera Perbaiki Dan Turun Ke lapangan Lalu Kembali Secepat Mungkin Untuk Munakosah Terima kasih Kepada Seluruh Tim Munakosah Bu Aidi Bu Aryani Pak Akbar Selamat Tim Humas Selamat Untuk Sintia Suma Yuyun Selamat Mari kita Akhiri Seminar Ini Dengan Lapas Hamdallah Alhamdulillah Saya tutup Bila itu Ritualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi